Hai kembali lagi bersama kami, di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial tentang PPN atau program program Uniega atau biasa terkenal dengan Microsoft Word, Excel, atau bisa juga PowerPoint Untuk pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang Microsoft Word yaitu tentang Cara membuat tablet Dan selanjutnya tutorial Excel yaitu cara menghitung maupun menghitung yaitu mengkali, pertambahan, pengurangan, dan sebagainya Untuk tutorialnya let's check it out Cara membuat tablet pada Microsoft Word Disini saya menggunakan Microsoft Word 2010 Untuk membuat tablet kita klik Insert Klik Table Dan pilih kolom yang diperlukan Disini saya menggunakan 3 kolom 2 baris untuk menambahkan klik kanan Insert Insert kolom the left untuk menambahkan kolom kiri Untuk menambahkan kolom kanan Insert, Insert kolom the To the right Menambahkan kolom Menambahkan baris Klik kanan Insert Tambahkan kolom Tambahkan baris atas Untuk saya memerlukan 4 baris Jadi saya tambahkan lagi Baris Bisa Insert to the left PC Menambahkan baris bawah disini sudah ada 5 kolom dan 4 baris terus klik layout untuk package sale itu untuk menentukan 1 kolom space sale untuk menambahkan kolom membutuhkan 5 kolom oke package sale untuk menghilangkan kolom di 1 baris disini kita coba ketik aja setiap setiap penjara baru ini nama jurusan alamat atau kota nomor telepon ini dengan nama nama saya sendiri 502 502 teknik informatika alamat kandangan nomor telepon sesuai dengan nomor telepon ini 903 ini nama teman saya asana asana sunyi yang sumur hem 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 sesuaikan deser ru terus kita double klik kata tengah dan kita beri huruf tebal kita beri huruf tebal ya kita blok dulu kasih huruf tebal nah kalau ingin desain table kita blok nah disitu ada desain pilih desain yang disukai desain biru disini untuk memberikan tebal pada kolom ini untuk memberikan warna keris pada kolom jadi gue klik warna biru ya ketik satu salah oke tulis untuk semua tabel kita kary di boulder nah sudah ini sudah jadi tabel systemic pinjil baru untuk tutorial selanjutnya kita melakukan tutorial excel pertama-tama kita buka excelnya terlebih dahulu kali ini kita menggunakan excel 2010 kita buka kemudian kita tuliskan data terlebih dahulu yang ditambahkan misalnya 23, 45, 67, dan 88 nah untuk pertama adalah penjumlahan rumusnya kita harus menggunakan sama dengan sebagai ketentuan terus kita klik apa yang ingin data yang ingin kita tambahkan kemudian kita plus tambah kita tambahkan plus kemudian data kedua yang ingin kita tambahkan selanjutnya tekan enter maka akan muncul hasilnya itu 65 untuk tutorial kedua itu perkalian sama pertama kita ketik sama dengan kemudian kita klik sel data yang ingin kita perkalikan misalnya ini kemudian kita klik tanda bintang atau shift 8 kemudian kita klik di data yang ingin kita alihkan selanjutnya misalnya misalnya 45 kita tekan kalikan lagi selanjutnya karena bisa lebih sampai berapapun dan 88 apabila kita akan memiliki data yang lebih banyak lagi bisa kita teruskan saja sampai data yang kita habis kemudian kita klik enter maka akan hasil muncul selanjutnya adalah pengurangan perangkat sebenarnya cukup mudah hanya dengan klik data yang ingin kita kurang data pertama yang ingin kita kurangi itu misalnya 88 kemudian kita klik tanda minus atau kurang atau strip kemudian kita klik nilai selanjutnya langsung kita enter saja maka nilainya akan muncul selanjutnya selanjutnya adalah perkalian eh maaf kita pembagian selanjutnya pembagian kita sama dengan kemudian kita klik data pertama terus tanda garis miring kita masukkan tanda garis miring kemudian langsung kita klik kedua data kedua bisa kita kita pilih atau kita klik manual misalnya 2 ini 88 dia bagi 2 sebentar 4 selanjutnya fungsi selanjutnya adalah fungsi max fungsi max ini untuk mencari nilai tertinggi dari data-data yang ada data-data yang ada seperti yang itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 misalnya sama dengan max buka korong kita block saja data semua data yang ada kemudian pilih tutup kurung kemudian kita enter maka akan muncul 88 selanjut ya misalnya kita masukkan manual itu dengan data misalnya 1, 2, 3, 4, 5 kita enter maka hasilnya akan 5 selanjutnya adalah kebalikannya itu fungsi min sama dengan min wah urung masukkan data bisa kita block data yang ada kita block semua kemudian tutup kurung kita tutup kurung ya kita enter kemudian bisa juga kita ketik manual datanya misalnya min namernya yang kita inginkan kita klik saja tutup kurung enter selanjutnya adalah fungsi produk apa sih fungsi produk itu fungsi produk ini kurang lebih seperti perkalian tapi ini menggunakan rumus misalnya misalnya 28 titik koma bisa gunakan titik koma dan pilih data selanjutnya untuk kurung untuk kurung enter bisa juga manual ini adalah fungsi ini adalah fungsi skrt skrt gunanya untuk mencari akar dari sebuah skrt rumusnya sebagai rumusnya kita buka kurung misalnya 9 maka muncul 3 ini skrt lagi kita pilih datanya misalnya dari data misalnya 88 tutup kurung maka muncul hasilnya kemudian adalah fungsi round fungsi round ini untuk membulatkan suatu bilangan desimal kita tulis round buka kurung kemudian kita pilih data yang ingin kita bulatkan atau kita desimal 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 kita bulatkan kemudian titik 2 berapa digit angka setelah koma yang ingin kita ambil misalnya saya ingin ambil 3 tutup kurung ya kita enter maka akan muncul hasil hasilnya itu 93,81 ya ya terima kasih Terima kasih sudah menonton video tutorial kami Semoga bermanfaat Dan sampai ke selanjutnya